Ketika engkau memperjuangkan hal-hal yang benar, mungkin sekali engkau akan dibenci dunia. Jadi, kalau engkau belum pernah dibenci dunia, jangan-jangan engkau belum pernah memperjuangkan hal-hal benar. Pikirkan. Jangan bangga kalau hidupmu selama ini dipuji, selama ini hidupku enak-enak. Berbahagialah. Yesus bilang, berbahagialah. Jika engkau akhirnya karena menjalankan kebenaran, karena memperjuangkan kebenaran, karena memelihara kebenaran. Engkau dibenci, engkau dianiayah, engkau dimusuhi seluruh dunia. Ada tulis di mana itu? Matius 5 ayat 10. Coba baca. Kalau dia ayat 11 apa? Berbahagialah kamu. Jika karena aku, kamu dicelah, dianiayah, dan kepadamu, difiknakan segala yang jahat. Berbahagia. Justru konsep Yesus membalik konsep dunia. Berbahagia itu kalau orang puji, kalau orang sanjung, kalau orang senyum-senyum. Ya enggak. Yesus bilang itu bahaya. Engkau akan mati dengan itu. Mati dengan pujian. Mati dengan sanjungan. Tapi Yesus bilang justru berbahagialah engkau. Jika karena kebenaran, jika karena memelihara kekudusan, engkau akan dibenci dunia. Engkau akan dibenci dunia. Dia sekarang yang berani menegakkan kebenaran. Berani ditentang dunia. Berani dibenci dunia. Kita bilang, saya menjadi pendeta yang menetapkan komitmen. Saya tidak akan sembah orang kaya. Saya tidak akan sembah pejabat. Tarlah untuk itu saya dibenci. Saya dimusuhi. Kalau engkau salah, engkau harus ditegur. Kalau orang miskin, dia benar. Dia harus dibela mati-matian. Apapun resiko. Jadi kita bilang ke TAPENYO-nya. Mam. Ya resiko kita tidak langsung terima tapi cinta. Berarti mesti siap mengambil bagian dalam penderitaan. Pendeta model begini kita bilang, susah mau kaya. Kenapa? Tidak mau pikir sembah-sembah orang kaya. Peduli amat karena orang kaya itu juga orang berdosa yang banyak uang. Saya pikir begitu. Orang miskin, ya dia juga butuh Injil. Sama, enggak apa-apa. Yesus bilang, untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia? Tapi engkau kehilangan nyawa. Tetap bersandar kepada Allah. Waktu engkau susah. Waktu engkau dianiaya. Waktu engkau menderita. Waktu engkau hidup kudus. Justru engkau akan dimusuhi dunia. Inilah ketidakadilan dunia. Orang jujur dimusuhi. Orang benar dibenci. Tapi justru karena dunia adil. Dunia membutuhkan firman. Dunia membutuhkan Injil. Dunia membutuhkan Yesus Kristus. Sudara-sudara, mengikut Yesus tidak selalu mudah. Tapi mengikut Yesus pasti selalu benar. Amin. Maka jangan berhenti bersandar kepada Allah yang sejati. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada dia. Sekali lagi kita bilang, mengikut Yesus tidak selalu mudah. Tapi mengikut Yesus pasti selalu benar. Khoan Yesus mempercati. Amin.